Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Govlogy TV Di video kali ini, di konten outdoor gear review Ya, seperti biasa sebelumnya Saya lagi hiking, camping Dan inilah gear atau peralatan camping yang saya bawa pada saat hiking dan camping di video sebelumnya ya Ini ada beberapa gear yang baru saya akan jelasin di video ini Sebelumnya belum pernah saya pakai karena ada beberapa gear baru ya Yang baru saya bawa pada saat UL hiking kali ini Ini ada BV dan gear lainnya ya Salah satunya sih BV-nya ini Dan untuk review BV-nya ada di video nanti ya selanjutnya Khusus buat review outdoor research helium BV ini Ya udah, langsung aja saya mulai review gear Outer gear review, what's in my bag Apa aja yang ada di tas saya ini Ya gear yang ada di luar ini semua ya, udah saya keluarin Dan saya mulai reviewnya backpack atau carrier yang saya pakai ini dari brand Mountbell ya Size-nya itu 40 liter Ini tuh Mountbell Versa Light Pack 40 40 itu 40 liter ya Dimulai dari takibidai sheet-nya atau alas api unggunnya Saya pakai dari brand Zenkames Ini tuh size-nya yang 50 x 50 cm ya Kalau nggak salah tuh size-nya tuh S ya Ya takibidai-nya atau alas kayu bakar api unggunnya Ini dari brand Soto, Soto Hexa mini takibidai Ini juga baru saya pakai ya pada saat camping kali ini Karena compact, ringan dan pastinya ultralight ya Dan selanjutnya ini ada grill dari brand Uniflame ya Ini bisa buat roti, bisa buat daging juga, sosis dan lain sebagainya Ini sangat rekomen banget sih Ya salah satu favorit saya ini Grill dari Uniflame ini Selanjutnya ini ada torch atau lighter Lighter-nya dari brand Soto, Soto Torch ya Ya selanjutnya ini ada di bagian tableware-nya ini ya Peralatan makan, meja dan ada tempat bungkus makanan, botol dan lain sebagainya Ini akan saya bahas sekarang Dimulai dari Mookpot-nya dulu ya Atau pot-nya ini Ini saya pakai dari brand Evernieu T-Mookpot 500, 500 ml ya Kompornya dengan gas-nya dari brand MSR Kompornya itu MSR Pocket Rocket Deluxe ya Sedangkan gas-nya ini MSR Isopro yang 227 gram Selanjutnya ini ada teranggia mini ya Teranggia mini bowl gitu dengan lidnya, penutupnya Selanjutnya yang ada warna hitam ini Ini tuh atau tableware atau wadah buat makan ya Ini dari brand Fosil Solo Pack ya Ya ini dapat satu set ini Dari brand Fosil Nah ini ada cup-nya Ada bowl-nya dan ada disc-nya Nah jadi ini model lipat ya semua ini Dan saya suka banget Ini salah satu tableware atau alas makan favorit saya sih Selanjutnya Mejanya ya Mejanya saya pakai dari brand Ultralight Folding table Cascade Wilt ya mereknya Ini sangat ringan Beratnya itu hanya 65 gram Sumpit atau chopstick saya pakai dari brand Snowpeak Pisaunya atau folding knife-nya Dari brand Opinel ya Ini jadi satu set ya sama itu Teranggia mini Ini Evernio Evernio Niksukam ya Tongs mini gitu Ini garpunya dari brand JSA Outdoors Selanjutnya Selanjutnya ini ada wadah Buat Nyimpan kimchi ya Makanan Dari brand Ziploc ya Sedangkan ini ada Wadah telur Dari brand Evernio Ini wadah bumbu-bumbu gitu dari brand JSA Outdoors Ini wadah-wadah makanannya ini Yang di plastik ini Ini dari brand Ziploc semua ya Yang model Freeze gitu lah Wadah ini Spork Dari brand Snowpeak ya Dan udah bahas semua ya Ini Makanan-makanan ringan atau cemilan Atau bahan makanan Saya simpan disini semua Biar zero waste ya Wadah botolnya saya bawa dua Ada dua botol Ini saya isinya buat Air Buat es batu sih ya Dari brand MHW-3 Bomber Dan satu lagi Ini buat air panasnya Saya simpan di botol Montbell Alpine Thermo Botol Yang saya isinya 750ml Ini adalah Big Sky Big Sky ya Nama merknya brandnya Dan ini ada tambah internasional Ini tuh insulated pouch ya Semacam Cooler bag gitu lah Tapi versi ultralight ya Versi yang lebih slimnya Dan ini ringan dan Bisa muat Empat Empat Atau tiga bot Empat botol Empat botol Kaka cola Saiznya 390ml Seperti ini Ya ini saya isi minuman aja sih ya Dan pastinya Saya pake es batunya Ini Es batu yang saya botol kecil ini sih Cuman pake Icebox juga bisa Cuman memakan tempat banget ya Ini tuh saiznya Nggak terlalu besar ya Nggak nyampe lima liter Jadi Ya sebatas gitu aja sih Ultralight cooler bag gitu lah Ini bahannya udah Primaloft Bagus sih ini Brand dari Amerika satu ini Ini juga baru saya pake Ini tuh Water bag ya Ini dari brand Evernieu Evernieu water bag 3 liter kapasitas airnya Ini yang terbaru fiturnya ada Anylock yang disini Buat ngisi air ya Jadi lebih gampang Lebih cepat Lebih mudah juga Dan ditutup botol disini Jadi itu aja sih Tableware Ya peralatan makan Dan Perbotolan Dan lain sebagainya Yang ada di Sini ya Nah sekarang bahas Perlampuan ya Lighting Saya bawa 4 lampu ya Yang ini saya bawa 2 ya Gull Zero Lighthouse Flash Dan yang di lanternnya ini Gull Zero Lighthouse Micro Charge Nah disini saya bawa 2 lampu ini Dan ini awet banget Dan terang ya Dipake malam hari juga Wah sinarnya juara sih Ini saya pake buat di Dalam ini Dalam BV nya Karena ini Karena ini kan buat di bagian luar ya Di lantern pole ini Yang saya pake Ini juga saya letakin di dalem ya Ini ada di Gull Zero Crash Light Saya masukin di dalam Cuman Cuman bentar doang Dan habis ya Gantinya ini Lampu ini Dan Kalau mau keluar Saya jalan Saya pastinya bawa Headlamp ya Ini dari brand Black Diamond Ini Black Diamond Player Ini Ultra Light Headlamp ya Dan LED Yang lumayan terang lah Bawa ini Dan selanjutnya Buat Power Bank Saya bawa 2 Dari brand Vivan Dan ada dari brand Gull Zero Venture 70 Seperti biasa ya Power Bank Favorit saya Jadi itu sih Lighting Pelampuan Dan Power Bank Yang saya bawa Yang ada di tas ini Ini lantern pole Yang saya pake ya Dari brand Play Play Go Dan ini Tingginya Kurang lebih Sekitar 1 meter ya Dan Sangat Rekomen banget sih Karena sangat Kebantu saya Pada saat Malam hari ya Pada saat Masak-masak Kegiatan di luar Ya ini Alas duduk Yang saya pake ya Ini alas duduk Bahannya tuh Foam Bisa dilipat Seperti ini Sangat compact Sekali Ini dari brand Evernew ya Ini sangat ringan Kalau gak salah Beratnya itu Kurang dari 20 gram Kalau gak salah Ini keren sih Ini saya kebantu banget Buat duduk Dan empuk Lumayan empuk Ini Salah satu Alas duduk Yang paling ringan Ultralight banget Yang selanjutnya Saya mau bahas Yang ada di BV nya Apa aja Yang ada di BV Dalam itu ya Jadi ini bagian Yang ada di Dalam BV nya Ini ada Ini ada buat Pompa Sleeping pad Ini dari brand Big Agnes Dan sleeping pad Yang tadi Seperti biasa Ini sleeping pad Dari brand Big Agnes Yang saya pake Big Agnes Insulated Aircore Ultra Selanjutnya Buat pillow nya Saya pake Dari brand Big Agnes AXL Airp Low Dan Sleeping bag nya Saya pake Dari brand Montbell Montbell Simless Downhager 800 Itu aja sih Jadi ini dia BV saya Dari brand Outdoor Research Helium BV BV yang Ultralight Yang ringan Bredable Dan pastinya Udah Waterproof Outdoor Research Disingkat OR Seperti ini Warnanya Orange Sudah Waterproof Dengan Vertex Shield Panjangnya Sekitar 208 cm Tingginya Kurang lebih Sekitar 50 cm Dan Lebarnya Sekitar 67 cm Untuk bagian Footprint Ini saya pake Bahannya Polycro Ini No brand Dan ini Pastinya Waterproof Dan Buat alas BV ini Dan untuk Pasaknya Ini No brand Ini Bahannya Titanium Dan pasaknya ini Saya bawa Saya bawa 2 Karena untuk BV ini Cuma 2 Di belakang Dan di depan Jadi segitu aja Review What's in my bag Apa yang ada Di tas saya ini Yang saya bawa Camping gear Kali ini Pada saat Hiking Dan camping Saat ini Dan ternyata Setelah saya Nyobain BV Camping Lebih tepatnya Experiencenya Sangat Berbeda Bagi pengalaman Pertama kali Itu Berbeda banget Dengan tenda Lebih nyaman tenda Pastinya Dan sekali lagi Ini bisa Dibedain Antara tenda Dengan BV BV itu bukan tenda Shelter Lebih tepatnya Tenda juga Shelter Sama Shelter Atau minimalis Ultralax shelter BV ini Dari Brand Outdoor Research Helium BV ini Benar-benar Gimana ya Experien Pengalaman Nyoba Satu-hati Malam Camping Pada Saat Cuaca cerah Tidak hujan Jadi Kurang tahu Pada saat Kalau hujan Pengetesannya Jadi Pada saat Cuaca cerah Malam hari Itu Angin Tidak masuk Pastinya Tidak begitu Masuk Dan Masih Adem Tidak Tidak Kedinginan Juga Di dalamnya Dan Ini salah satu BV yang Menurut saya Keren sih Jadi Segini aja Konten Outdoor Gear Review What's in my bag Kali ini Semoga Video ini Bermanfaat Dan Terima kasih Telah menonton Terima kasih